Intro Memanfaatkan momen yang viral dan bisa mengundang perhatian orang banyak dan terpenting tak menyalahi aturan hukum yang berlaku adalah salah satu bagian dari teknik marketing Apalagi jika itu sifatnya publik lalu dikombinasikan dengan perhelatan dipastikan kegiatannya kemungkinan terbesarnya akan berlangsung sangat sukses Hal inilah dilakukan mal terbesar ketiga di Tanggerang adalah Tang City Mal Dalam waktu dekat ini pihak panitia penyelenggara Ivermal tersebut akan mensatu panggungkan Rizky Febian dan Siva Magnolia yang beberapa pekan belakangan ini diklaim lagi berseteru sekalipun belum ada statement resmi dari mereka jika memang benar-benar demikian Singkat cerita mereka batal duet beberapa waktu yang lalu bukan tanpa alasan Permasalahannya adalah Sekwenser Rizky Febian yang file aransemen versi Siva dan Rizky Febian rusak Hal tersebut ini pun dikonfirmasi Rizky Febian sebelum konser dimulai pada pihak panitia maupun kepada Siva pastinya pasti cukup mengetahui Hal tersebut guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan Awalnya semua berjalan lancar tanpa masalah Siva nyanyi sendiri Rizky Febian pun demikian Namun ketiba Siva membuat status di Twitter pribadinya entah dialamatkan pada Rizky Febian atau bukan Status Siva ini kemudian dikaitkan dengan batalnya duet Rizky Febian dan Siva Kebakaran disiram BBM ya makin menyala-nyala di kolom komentar Bahkan hal tersebut Rizky Febian diklaim tak profesional hingga bercabang mengaitkan dengan mahal ini begitu ceritanya Nah dengan adanya informasi yang bukan bersifat opini yakni Rizky Febian dan Siva Magnolia akan satu panggung kembali mengungkit-ungkit dan membanding-bandingkan dengan masalah sebelumnya Tak sedikit netizen atau warga net tak percaya jika memang benar-benar mereka akan tampil duet melalui iklan promosi pihak penyelenggara memasang foto Rizky Febian dan Siva Magnolia dengan caption Siapa gak sabar mereka satu panggung Sembari menandai Instagram keduanya Tang City Music Fest meyakinkan para penggemar keduanya termasuk yang semakin penasaran Iya beneran Rizky Febian dan Siva Magnolia akan perform atau satu panggung di Tang City Music Fest Yakin kamu mau lewatin kesempatan ini Tiket bisa dibeli di bla 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 dan sebagainya Pada kolom komentar postingan inilah sangat ramai memberi respon Ada yang merasa senang, ada yang memberi simpati, bahkan tak sedikit pula yang berseteru Seperti respon dari Rizky Febian ini misalnya Ya, mereka satu panggung nyanyi masing-masing Kemudian ditambah oleh Kai Rima Dia bilang, cuma satu panggung ya Bukan bilang duet Jadi, jangan kemakan dengan iklan Semoga benaran duet ya Min Tulis respon lainnya Benar gak nih Min? Tambah lainnya yang semakin penasaran Meski beberapa yang percaya dan juga yang gak percaya Ada juga yang ikut mengambil jalan tengah untuk melerai Nah, mereka aja baik-baik gini Kenapa nih tiribut? Makasih Min, perda dari kepanasan Semoga terlaksana dengan lancar Tanpa kendala sesuatu apapun Amin Sehat-sehat Iki dan Siva Tulis Mumbaya Tunarifa 93 Intis harinya kita lihat saja Pas di hari pelaksanaan pada 3 Desember 2022 mendatang Di area parkiran perintis Tang City Mall Terus ikuti Youtube Channel Berbagi Cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi Dari para viewer pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng Channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Prima kasih Terima 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 kasih